Hai dokter kering jona kaya kan nongol kembang nongol kan nangis nongolnya namun Hai daun-daun gitu nge-benggol posi nge-benggol si batangnya benggol daun-daun dong kiri tinggi men tapi gitu gitu nge-benggol kurang sempot kurang hotel kurang salah satu petani yang mau merawat tunas air ada juga yang membuang nah kenapa harus dibuang dibuang ini tujuannya supaya satu ambil lah tanaman cabainya sudah diikat semua ini fungsinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Maman ada aja channel bos terima kasih masih terus menyaksikan Maman ada aja channel kali ini admin akan melakukan pengikatan tanaman cabe teman-teman ya mohon maaf ya bukan menggurui hanya berbagi saja mungkin saja ada pemula yang belum tahu cara pengikatan tanaman cabe dan selain pengikatan cabe kita juga akan melakukan perempelan tunas air teman-teman ya Nah seperti ini tapi untuk perempelan tunas air ini tergantung selera dari para petani itu sendiri ada yang salah satu petani yang mau merawat tunas air ada juga yang membuang Nah kenapa harus dibuang dibuang ini tujuannya supaya satu tanaman supaya tidak terlalu rimbun sehingga hama-hama tidak terlalu banyak yang kedua supaya pertumbuhan fokus ke atas ya fokus ke sini jadi kita akan merawat yang disini saja untuk yang tunas air tidak Oke teman-teman kita langsung saja ke prakteknya bagaimana cara perempelan tunas air pada tanaman cabe Nah mungkin saja ada sebagian petani yang belum pernah dan ingin merempel tapi enggak bisa ada juga sih ya yang sudah praktek tapi mereka di perut ke bawah gini ya seret gitu ke bawah dan itu melukai tanaman nah makanya Armin akan sharing ke teman-teman semua bagaimana caranya supaya tidak melukai tanaman dan pertumbuhan tanaman kita tetap baik Nah teman-teman semua untuk perempelan ini sebaiknya sih siang hari begini ya jangan sore hari karena takutnya rawan jamur teman-teman ya makanya kita lakukan perempelan ini sebaiknya sekitar jam 10 gini ya untuk menghadapi cuaca panas Oke teman-teman admin akan contohkan satu pohon saja teman-teman ya untuk melakukan perempelannya Nah teman-teman semua untuk teknik perempelan yang sebaiknya itu ke samping teman-teman ya Nah ini ternas air kita ambilnya ke samping nah nah ke samping seperti ini teman-teman ya Nah seperti ini nah cara mencabutnya ke samping ya teman-teman ya ingat ya jadi jangan di patahkannya ini ke bawah kita ke samping ya cara mematahkannya Oke sekarang kita tinggal buang daunnya teman-teman ya ya kita buang-buangin daunnya ini ya teman-teman seperti ini untuk cara perempelan selanjutnya kita akan melakukan pengikatan tanaman cabe teman-teman ya ke lanjaran ya untuk pengikatan admin gunakan ini saja kain ya ini lebih aman nah caranya seperti ini teman-teman ya teman-teman ya waduh iya bagus amat ya oke teknik pecuna bikin mulai ya guys tulis air dihandap waduh bikin belah kok amat lah waduh hoki ya teman-teman ya ya orang gede angin memang karena ya itu ya Oh jadi angin lah pun pakai jalaran menekan tetap stabil ya untuk ngerusak karena tujuan diajirnya iyo sebenernama lima mana aku orang iya gue shoting nak kiri nama kan menyoting beda-beda lain orang bulat balik hantam iyalah orang rumah sambilnya rumah sambil babi ya sebaik karyawan lah karyawan lah tapi memang serangan cocok semang bener semulik di petanian kamu lahan lahan lebar lahan kering persawahan tambah dukung ke modal nya jadikan begitu butuh amistartop ayah duit nah kan begitu butuh demolis ayah duit yang gitu ngelolaan itu langsung geraksin namun kamari makan butuh demolis orang kedua penyarian mah oh duit nah hahaha saya hirup-hirup saya hirup-hirup nama ya ayo ma'alabillah sampai butuh malah beradab nah jadi kendala-kendala beli orang tak doang gitu naman tak quitting nak mulai-mulai mupus main posisinya nah saya tahu barna kapur kapur kalsiumnya kan belerang sebenernama kandungan tina kapur itu kan air belerangan jadi posisi malena iya man namun gue sedang kio kan garingnya ini kan tinggal batang tadi potongan gula cetek begitu mulai potong nak rangu bener lo penting nitrogen nitrogennya tidak naun lah ya ah tidak naun atau lo penting nitrogen namun babarimun rangu ma kan kering ya naik kan ke tim posisi cuma nongol kemang nangis nongolnya nah mulai daun awal hidung keriting keriting mupus mupus ngebenggol posisi ngebenggol si batangnya benggol daun awal daun awal keritingnya lemet tapi itu hidung nah gini kan kurang sempot kurang hotel kurang nah mulai mana tumbuh sirung nah doang jadi kuning kuning si daun itu oh berarti ya tanpa cacing kasih cacing pita dina akar nak pintu kabe oh kubarnata jajel pakai kapur peneng orang gak nyaman hati orang rawa subur ya tak ilmu etak dipakai pengusukan luar biasanya berubah berubah luar biasa mantap tutorial cara merempel orang cabeneng 20 batang jawabkan tenampu masalah lumayan teman putih ilmu bener dan tidak terbukti dan tidak orang makuari mah penting bagus ini bisa nanya juga bisa caben diajiran bareng mah supaya katiap angin supaya gua rupu iya jaga nyampe 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 amin tabun posisi ya tiba sebaru dirimu boteng bisa cabeno positif kan pernah buah opat tadi tidak mesela saya saya tinggal saya saya teman-teman semua Alhamdulillah tanaman cabenya sudah diikat semua ada untuk fungsi dari pengikatan teman-teman supaya mencegah dari roboh karena angin gencang seperti yang teman-teman saksikan di depan nah inilah tujuan kita melakukan pengikatan pada tanaman cabai oke teman-teman terima kasih sudah menyaksikan seperti ini hasil akhirnya setelah kita melakukan pengikatan teman-teman ya dan melakukan perempelan tunas air dan juga daun oke teman-teman semoga video ini sedikit memberikan pencerahan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hijau